selamat menikmati taman bunga indian okura menampilkan berameka bunga berwarna-warni seperti warna putih, kuning, biru, ungu bunga genjer ayam warna merah, kuning, pink ditanam beberapa baris rapi dan bersih berseri jarak tanamnya tamannya lurus dan rapi sekitar 4 baris bunga ini ditanam pengunjung bisa mengabadikan dengan mengambil foto tetapi tidak boleh dipetik karena bunga ini sengaja dipelihara bunga matahari tinggal sedikit saja mungkin mati tidak cocok tanahnya yang hidup tinggal beberapa batang saja perlu perhatian dari pihak taman bunga bunga ini bijinya dibuat orang kuaci sebagian orang memakannya sebagai cemilan terutama anak muda bunga kanikir kosmos koldetus daunnya sebagai mahat vitamin B dan C protein serat karbohidrat mengobati diabetes kanker dan tensi bunga kancing putih sebagai hiasan taman sangat cocok sebagai taman kecil bentuknya seperti kancing baju bunganya kecil pokoknya rendah jarang terlihat bunga ini ditanam di rumah mereka selalu menanam bunga yang lain agak sedikit tinggi dan bunganya juga bagus bunga ini sama dengan bunga kancing tadi warnanya ungu dan juga banyak dikebut subur banyak disenangi pengunjung terutama kaum wanita dan mereka menyukainya bunga kancing ungu lebih banyak ditanam mungkin warnanya agak menarik tergantung selera orang yang melihatnya sesuai dengan kebutuhan pandangan tanaman ini ditanam arah ke barat dan utara memanjang ditanam beberapa baris jika dikombinasikan dengan warna lain sangat cok sekali bagi bunga rendah di tengah bunga berdiri seorang wanita selfie selfie melihat dan menikmati keindahan alam di taman bunga impian pokura yang dicari oleh pengamaran bunga di pinggir sungai ditanami bunga yang bagus sambil melihat-lihat pengunjung datang membawa teman jauh liburan ke sini karena taman yang indah di tempat lain mungkin tidak sama pondok untuk istirahat disewakan oleh pemilik taman sebagai tempat istirahat pengunjung tempat tersebut disewa seharga Rp 20.000 dapat dipakai seharian beristirahat makan dan sholat pondok taman bunga impian okura biasanya ada latihan kuda di lapangan ini mereka dilatih yang benar cara menunggang pengunjung harus bayar ke pengelola pondok yang ini agak ke darat namun dapat juga melihat sungai karena tidak jauh letaknya tempatnya nyaman seperti yang di pinggir sungai yang penting istirahat terjaga baik tempat parkir mobil di depan pondok juga di antara kiri dan kanan pondok bayar parkir sudah diterima oleh penjaga tiket petugas di lapangan hanya mengarahkan posisi mobil diparkir dengan baik dan benar lapangan ini sangat luas dan bagus bisa juga dibangun lapangan galop karena masih lapang dan luas semoga bermanfaat buat semua pengunjung kandang burung merpati di tengah lapangan jumlah burung sangat banyak mereka bebas bertelebangan dimana-mana mereka mendekati pengunjung taman tempat tempat buang air kecil dan besar sangat jauh dan pengunjung yang baru datang tidak tahu rupanya dekat dengan warung kopi mereka lah yang membuat agar pengunjung bisa membuang hajar sekarang sedang menuju ke jalan luar taman jauh juga bertemu jalan dikasih timur di luk kiri menuju ke rumba ikan baru terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa lagi video selanjutnya video selanjutnya